Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya Glenis Soktania, sodara digitalisasi perbankan berpotensi menjadi game changer. Bisnis dan layanan keuangan saat ini dan juga masa depan. Tapi pertanyaannya apakah sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia ini mampu mendukung perkembangan digital ini? Dan Kompas Bisnis hari ini sudah bersama dengan Timothy Utama, Direktur IT Bank Mandiri. Selamat pagi Pak Tim. Selamat pagi Glenis. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, baik. Terima kasih. Apa kabarnya Glenis di sana? Kabar baik juga. Pak, ini kita juga ingin berbincang soal sejauh mana proses digitalisasi perbankan dari sisi layanan Bank Mandiri Pak saat ini? Oh ya, mungkin saya buka sekali lagi. Saya sapa semua. Selamat pagi. Terima kasih kami bisa ada di sini. Kalau sejauh mana proses digitalisasi perbankan, kita bisa lihat di market. Memang sejauh ini sangat cepat dan sangat pesat. Bukan hanya perbankan dan fintech. Jadi kalau dari kita bisa lihat perbankan sebenarnya sudah bergerak digitalisasi ini cukup panjang. Dulu banking 1.0 cabang, banking 2.0 ATM, banking 3.0 internet. Sekarang adalah banking 4.0, yaitu dengan adanya OpenAPI. OpenAPI ini yang membawa perubahan yang sangat besar dan di Mandiri sendiri terlihat bahwa sejak adanya perubahan ini, transaksi-transaksi digital kita sudah 98% di channel digital. Oke. Jadi pertinggalan di cabang itu kira-kira 2%. Dan kalau kita ngomong sama fintech, selalu yang diperbincangkan adalah gross transaction value. For real gross transaction value kita sudah sekarang, ini benar-benar yang terjadi di live-in, sudah 1.600 triliun. Wow. 1 tahun. Banyak. Itu adalah jumlah besar. Kalau di wholesale sudah 13.600 triliun melalui super platform kita. Jadi kita punya 2 platform di live-in dan di Copra untuk wholesale. Dan yang ketiga, yang paling marak juga adalah keunggulan daripada pemanfaatan data analytics. Di mana kita bilang AI, machine learning, bagaimana membawa data tersebut, mempelajari data tersebut, dan menganalize data tersebut untuk membawa nilai tambah supaya bisa value adding to our clients. Mungkin itu ya trennya yang saya lihat. Ini trennya kan meningkat ya, orang mulai bergeser untuk menggunakan bank digital begitu. Kita tahu di bank mandiri ada living dan juga Copra tadi Bapak sebut. Sejauh ini mana yang paling banyak dimanfaatkan oleh nasabah? Cek saldo, isi wallet, atau yang lain? Komposisi target traffic-nya seperti apa, Pak? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Itu sebenarnya menjadi dasar daripada kami membangun super app financial kita yang kita sebut live-in, yang kita launch di bulan Oktober tahun lalu. Jadi super app itu sebenarnya bukan hanya dalam isi wallet, atau cek saldo, atau transfer. It is very important daily use cases. Tapi yang kita lihat sekarang adalah memenuhi, nomor satu, transaksi financial kebutuhan daripada nasabah. Yang lebih penting lagi daripada super app, saya rasa perkembangan perbankan, ataupun yang non-perbankan, adalah menyikapi kebutuhan beyond banking. Because all of us have got lifestyle needs. Sekarang Glendis ataupun teman-teman, kebanyakan mungkin di satu handphone mempunyai 10-15 aplikasi di dalam handphone tersebut. Karena mempunyai kebutuhan. Tantangan yang saya hadapi adalah, bisa nggak live-in ini menjawab pertanyaan kebutuhan, di mana dari 10-15 aplikasi tersebut, sekarang Glendis kalau udah punya live-in, ke depannya cuma mungkin perlu tiga. Karena 12-10 tersebut bisa dijawab dengan live-in. Nah, itu yang menjadi drive daripada how we build our super app, di mana we will want to answer the urban lifestyle needs, sampai juga investasi. Terus yang mendasari lebih penting lagi adalah, we have to continue looking for daily use cases. Banyak kan dulu kita cuma mikir, oh akhir bulan, habis gajian, how people do this, do that, mingguan. Now we keep looking for daily use cases yang kita bisa bangun di dalam live-in itu. Yaitu yang dimana saya punya button, nanti tanggal 12 April kita akan luncurkan, urban lifestyle button, where, you know, when you have live-in, not only we answer the needs for financials, tapi we answer the needs for lifestyle. Dan terakhir adalah, obviously, dengan adanya ekosistem yang sangat besar. Ada perlu pergeseran gaya hidup ya, masyarakat urban ini senang yang digital, semua senang yang cepat begitu ya. Ada juga ekosistem digital yang mendukung, ini menjadi semakin mudah, semakin maju, Pak. Tapi bagaimana dengan keberadaan kantor cabang? Kita juga nggak bisa jauh-jauh nih, kita juga masih perlu. Apakah ini jumlahnya akan berkurang? Bagaimana dengan SDM-nya dan bagaimana rencana ke depannya? Jadi, nah ini memang sesuatu yang luar biasa ya, dalam hal cabang, we started off as a conventional bank, we remain sebagai bank yang mungkin salah satu yang terbesar Indonesia. Yang kita bisa lihat, kalau kita lihat Indonesia ini sangat luas and heterogen ya, dimana tidak semua pihak itu siap dengan digital. Ya, betul. The key question is, how do you combine O2O? Atau konsep O2O, offline to online. Nah, dengan adanya Indonesia yang tidak semuanya siap jadi digital, in my view, cabang selalu harus mempunyai peranan. Jadi, disinilah keuntungan daripada bank seperti kami, dimana we have a vast network of branches, tapi kita tidak pungkiri bahwa digital satu hari akan meng-upgrade daripada perilaku nasabah-nasabah kita. When the time comes and in some areas it has happened, kita akan melihat bagaimana daerah-daerah tertentu yang mungkin traffic daripada cabangnya berkurang, we will have to make adjustment. Jadi, for us, you know, the change of cabang is actually sesuatu yang menjadi by-product daripada digital. So, we just got to continue focusing on the right digital solutions, dimana kita membawa solusi ini kepada nasabah, and when the situation permits, dimana cabang tidak diperlukan, we will make the necessary adjustment. Itu artinya cabangnya ditutup begitu untuk pengembangan digitalnya difokuskan? Atau seperti apa? Cabangnya akan seperti apa, Pak? Jadi, cabang nanti, when we talk about cabang, kita sekarang mempunyai juga jawaban dimana the future of the branch yang kita lihat will be different. We have, other than the Levin and Copra, we have one more stream yang kita bilang smart branches concept. Jadi, cabang ke depannya, tentunya ada yang bisa ditutup, ada yang bisa di-relocate, tapi yang lebih penting lagi, how would the branches look like in Mandiri in the future? Nah, kita punya konsep branch, smart branch, where the branches going forward will see no papers. Saya sebisa manapun, it will be straight through transactions. The clients, servicing will be way, way faster. Karena there will be no paper dan menggunakan teknologi. So, that is where we are going to be focusing on. Kalau harus kita tidak ada traffic lagi, dan there is no need for a branch, tentunya kita akan tutup atau relocasi ke tempat yang masih memerlukan. Jadi, traffic cabang memang we have to balance delicately, karena memang keperluan daripada masyarakat Indonesia dengan daerah yang begitu luas akan sangat berbeda. Nah, pertanyaan yang selanjutnya tadi kan SDM-nya dengan perubahan-perubahan ini. Mungkin arahnya bagaimana dengan cabang kita? Bagaimana? Ini ke depan ya, Pak. Yang terdampak. Now, what we have been focusing on adalah kita mempunyai reskilling and upskilling. Karena we want to, so we've been preparing our employees sekarang ini di depan perencanaan yang cukup panjang di mana we start looking into the real needs and the skills. We need to reskill and upskill. Karena nggak bisa dipungkiri, if people cannot be reskilled and upskilled, some of the knowledge and experience akan berbeda. Kita mempunyai satu program besar yang namanya Mandirian Siap Jadi Digital. So, we have a credo Mandiri Jadi Digital, but for the SDM, kami menyiapkan satu program yang namanya Mandirian Siap Jadi Digital. Dan di dalam program itu cukup besar. Ada beberapa bagian tertentu, bukan hanya dalam technical knowledge and capabilities, tapi juga yang sangat penting, mindset and culture. Itu sudah dipersiapkan oleh Bang Mandiri ya untuk mempersiapkan ini untuk karyawan-karyawannya. Tapi kalau kita ngomong secara lebih luas lagi dari sisi Indonesia-nya nih, Pak ya. Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengatasi talent crunch? Right. I think the talent crunch is always going to be a challenge for a lot of companies and Indonesia. Karena saya ini udah berkarir cukup panjang. Saya bukan milenial, orang bilang saya kolonial. So, in all this, whether it's digital or before digital, there's always going to be a talent need ya. Kita bisa, saya rasa untuk Indonesia terutama kami yang dari pihak BUMN dan sini sekarang sudah dijalankan mempunyai program yang cukup besar di mana seluruh pihak, baik pemerintah, berusahaan swasta maupun BUMN akhirnya harus sama-sama melihat juga dalam hal melahirkan inisiatif-inisiatif baru untuk mendorongkan pengembangan digital dalam hal talenta. untuk menjawab kebutuhan market yang sangat besar. So, different companies have been doing different things but we as a BUMN entity sudah diarahkan dengan arahan yang sama karena kita parents-nya sama dan we kembangkan di dalam program kami sendiri untuk menyiapkan khususnya digital talent. Salah satu yang kita bisa lihat dari shifting-nya Mandiri ini mempunyai program officer development program. Setiap tahun kita mengundangkan hundreds to thousands of officer development program untuk bank of our size. Zaman dulu, 10% itu selalu background-nya teknologi. Hari ini, ketika kita mengundangkan, 40% itu teknologi background. Perubahannya cukup signifikan ya saat ini, Pak. Ada yang signifikan untuk menjaga kultur digital yang besar. Jadi, whether we, our internship program, our BASiswa scholarship, pelatihan, dan juga dalam hal pengajaran di pendidikan-pendidikan, we focus a lot more with the digital background. Baik. Jadi, Bang Mandiri ini sudah mulai fokus untuk mengembangkan terus bagaimana karyawannya untuk terus fokus dalam digital. Tentu juga diharapkan bagaimana ekosistem digital ini terus berkembang dan menjadi jawaban bagi seluruh nasabah. Terima kasih, Pak Timothy Utama, Direktur IT Bang Bandiri, telah bergabung bersama Kompas Bisnis pagi hari ini. Terima kasih, Gladdy.